Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalam wassalim Sekenap pemirsa yang dirahmati Allah SWT Khususnya keluarga besar MDSN 1 parti berkarakter Mari kita mulai pengajian rutin kitab bidaya tulidaya Dengan bacaan sholawat tolak bala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Sholatan takunu likul lidah indawa'a Wa likul li'ilatin syifa'a Wa tadu'fa'u anni biha kulla mihnadin wa bala Sekenap pemirsa yang dirahmati Allah SWT Mari kita lanjutkan ngaji bareng Kitab Bidayatul Hidayah Dimana tema pada hari ini adalah Etika Berwudu Monggo Bapak Ibu Guru Soho siswa siswi MTSN 1 parti Nambah genjaran Nambah Bahalah Mumpung Masih ada kesempatan untuk menambah bahalah Bismillahirrahmanirrahim Qalal mursanif rahimah Rahimahullah ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'unlumihi Fiddharaini amin Bismillahirrahmanirrahim Summa jelis Monggo nuli lunggu asiro Lilwudu ikro na wudu Mustaqabilal kiblati Hale madab kiblat Ala maudi'in Ingatase panggonan Murtafi'in Kang dur Kailah yusiba Terhapun orang nani Ka ing sirap Kopo arroh syasu Ciprat-ciprat Wakul Lan becek ngucapa sirap Bismillahirrahmanirrahim Ing lafal Bismillahirrahmanirrahim 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 Ngawidi'ing sun Kelawa nyebut asmane Allah Ka rahmani Kang moholas ase Ing dalem dunyolan akhirat Arrohimi kang moholas ase Ing dalem akhirat beloko Robi'iduh pengiran ing sun A'udhu nyewun pangrekswa ing sun Bika kelawan Tuhan Min ha mazadis syayatini Sangking piro piro Pengri dunia syaitan Wa'udhu lanyuun pangrekswa ing sun Bika kelawan Tuhan Robi'iduh pengiran ing sun Ayyah dhuru Ing yintan nekani sopo syaitan Nih ing sun Sumer sil Sumer sil Monggo bece mba suwa siro Ya daik kak Ing tangan loro iro Uli mba su Salasan kelawan kapeng teluk Kablaan tu dikhi lah Ing dalem sedurung nyeyintan Ngelebok ake siro Huma ing tangan loro Ngelebok ake al-ina'a ing wadah Bakul lan bece ngucapo siro Ngeucap ing lafal Allahumaduh Allah Ini saat temene ing sun Asalu ikunyuun ing sun Ka ing tuan Al-yumna Ing kuat ngelakoni ta'at Wal barokata Lan ing barokah Wa'udhu lanyuun pangrekswa ing sun Bika kelawan tuan Minasyukmi Sangking penggawi Allahumaduh Wal halagati Lan kerusakan Sumanwi Mongko becek niata siro Rafa'al hadasi Engilangi hadas Awistibah Hatta sholati Uto amrih Wenangi sholat Walayambagi Lan orasa yukjo Koko antak zubah Yento sirno Koko niyatukah Niyat iroh Koko bih Koko bih Tuhas li wajihi Eng dalem sedurung Ngibasoh wajah Walayasifu Mongko orasah Koko Koko wudhu uka Koko wudhu iroh Koko makut Mongko becek Ngalapa siroh Gurufatan Eng sak cowuk Livi Koko Koro arai Koko iroh Koro arai cengkem iroh watamat mat watamat mat lan kemuasiro biha kelawan hurva salasan kelawan ambal kapeng teluh wabali lan becek banget banget take siroh hirot dilmai ing dalem ngubengake banyu ila lho somati maring poe goroan ila antakuna kejaboyenta ono siroh soo iman iku wongkang poso fatar fuk mongko becek alon alono siroh wakul lan becek ngujapo siroh ucap ing lafal allahumaduh allah kain nih mugi paring pitulung tuan ni ing ing sun ala tilawati kitab ika ing atase moco kitab tuan wakas roti zikri lan agai zikir laga maring tuan basabit lan mugi netep pake tuan ni ing ing sun bila kau li kelawan pengucap asabiti kang tetep fil hayati ing dalem ureb ad dunia kang parek bafil akhirati dan ing dalem akhirat sekena pemirsa yang dirahmati Allah pada hari ini kita dapat memahami dari bacaan tersebut bahwa etika berwudu itu ada beberapa macam yang pertama adalah duduk atau berdiri dengan menghadap geblat jadi kalau bisa duduk ya dengan duduk kalau tidak bisa berdiri dan ini etikanya menghadap geblat yang kedua membasuh kedua telapak tangan dengan membaca doa bismillahirrohmanirrohim jadi ketika orang yang berwudu tadi sudah membasuh kedua telapak tangan ini disertai dengan doa jadi sebelum melanjutkan ke anggota berikutnya ya ini membaca doa tadi kemudian yang ketiga berkumur dengan sungguh-sungguh jadi air yang ada di dalam mulut itu dikumur-kumur supaya bisa menghilangkan atau merontokkan kotoran-kotoran yang ada di mulut jadi bisa merata bisa sampai ke rongga mulut dan sebanyak tiga kali jadi berkumur kemudian dimuntahkan kemudian berkumur lagi dimuntahkan lagi sampai tiga kali setelah berkumur ini etikanya berdoa lagi ya doanya adalah sebagai berikut Allahumma a'inni ala tilawati kitab waka serotit zikri laka basabit ni bil kau lisabit fil hayati dunya wa fil akhirah jadi setelah berkumur sampai tiga kali ini ini tidak melanjutkan ke tahap berikutnya tetapi berhenti sejenak untuk membaca doa tadi ya baru setelah berdoa kemudian menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali setelah menghirup nah ini berdoa lagi doanya adalah sebagai berikut Allahumma a'rihni ro ihatal jannah wa anta anni ro din jadi sebelum berdoa jangan melanjutkan ke anggota berikutnya sehingga doa tadi adalah ketika seseorang sudah menghirup air ke hidung nah kemudian berdoa tadi baru dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menyemprotkan air yang ada dalam hidung jadi ketika mengambil berdoa menghirup berdoa menyemprotkan air yang ada dalam hidung juga berdoa lagi doanya ini Allahumma inni a'udhubika min rawa ihin nari wasu iddar jadi setelah berdoa dilanjutkan kepada pada tahap berikutnya yaitu membasuh wajah nah ketika membasuh wajah inilah orang yang berwudhu tadi berniat wudhu jadi niatnya di dalam hati ketika membasuh wajah niatnya seperti ini di harus di ucapkan di dalam hati ketika membasuh wajah apabila niat tersebut di ucapkan sebelum membasuh wajah atau di ucapkan setelah membasuh wajah maka wudhunya tidak sah jadi niat itu harus bersamaan dengan membasuh wajah nah ini yang paling penting adalah biar orang tahu bahwa membasuh dan usap itu bedanya apa kalau kriteria membasuh itu airnya harus mengalir tetapi kalau mengusap itu cukup hanya dibasahi orang perlu mengalir sehingga kalau ada orang membasuh wajah kok hanya di usap-usap maka wudhunya tidak sah karena kriteria membasuh itu airnya harus mengalir tetapi kalau misalnya mengusap kepala atau rambut yang ada di kepala itu cukup dibasahi saja itulah perbedaan antara membasuh dan mengusap kemudian etika berwudhu yang berikutnya adalah akan saya lanjutkan besok pagi yaitu tentang sebelum menginjak kepada anggota yang lain nanti akan saya sebutkan kriteria wajah yang harus dibasuh biar jelas yang masuk wajah itu yang mana demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wariudhu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax